Ketika suami sudah keluar, ternyata dalam kitab Quratul Uyun ada panduannya. Panduan yang pertama, hendaknya seorang suami tidak mengazel, tidak mengeluarkannya di luar. Kemudian yang kedua, ketika suami ini keluar di dalam, maka hendaknya sang istri ini menjepitnya. Apa alasannya atau apa hikmahnya? Insya Allah, kita akan mengkajinya dengan lengkap melalui kajian ini mengaji kitab Quratul Uyun. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah, wabil khusus para viewers, para subscribers, dan pemerhati kajian di channel vlog dan ngaji. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengkaji kajian kitab Quratul Uyun yang berhubungan dengan aktivitas Al-Jima' khususnya ketika keluar atau ketika muncrat. Apa panduannya? Kita insya Allah akan mengkajinya, tapi tetap mohon berfikiran positif. Tidak usah negatif thinking. Amalkan ilmu ini bersama pasangan yang halal. Bismillahirrahmanirrahim. Tambihani dua peringatan. Al-awalu, ada pun yang pertama, peringatan yang pertama, Kala berkata, Sayyidi Tuanku Umaru Ibn Abdul Wahhab Umar bin Abdul Wahhab Yang bagi seharusnya liman bagi orang Dakhla yang mendukul, menjima siapa orang Biza ujatihi pada istrinya Al-Bikri yang perawan Allah ya'zila anha Untuk tidak mengazal Tidak melepas zakarnya anha dari istrinya Artinya tidak dicabut penisnya dari farji sang istri Kama yaf'aluhu ba'dul juhali Sebagaimana yang telah dilakukan oleh sebagian orang-orang bodoh Wal yusri' Hendaklah Seorang suami menyegerakan Ma'ahu pada air maninya Ila rahimihak pada rahim istrinya yang perawan tadi La'allallah Barangkali Allah Yaj'alu menjadikan Lahu bagi sang suami Min dhalika dari hal itu Zulriyatan yanfa'uhu biha' Keturunan Yang akan memberikan manfaat kepadanya Wa la'alla dhalika Dan barangkali hal itu Yakunu akhira ahdihi bin nisai Adalah akhir masanya dia dengan Para perempuan Dengan perempuan Dengan istri Fil isabati Dalam urusan menjima Ilam yakman Karna Belum aman ahadun siapapun Minal mauti dari kematian Intaha Keterangannya sudah selesai Jadi disini ada dua peringatan Dan peringatan yang pertama adalah Apa yang dikatakan oleh Sayyidi Umar bin Abdul Wahab Bagi seorang laki-laki Yang ia mendukul istrinya yang perawan Agar dia tidak mengazel penisnya Dari farji istrinya Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Sebagian orang bodoh Justru Dia dianjurkan agar menyegerakan Air maninya itu Sampai pada rahim istrinya Kenapa Barangkali Allah Ta'ala Menjadikan dari air sperma itu Keturunan yang akan memberikan Manfaat kepadanya Atau Barangkali itu justru adalah Akhir masanya dia Dengan perempuan Dalam hal apa Dalam hal menjima Jadi itu adalah Akhir Dimana dia bisa menjima istri Kenapa Karena Belum aman Siapapun saja di muka bumi ini Dari kematian Bisa jadi Setelah malam itu Dia meninggal dan gak bisa jima lagi Kan gak punya anak Nah itu kasihan kan Asani Peringatan yang kedua Yang bagi seharusnya Lilmar ati bagi seorang perempuan Antadumma farjaha Menghimpun farjinya Menyatukan farjinya Aladzakari pada dhakar Indal inzali Ketika Terjadi Ejakulasi Atau ketika Keluar mani Watashudduhu Shadan Dan Mempererat Dengan Eratan yang kuat Artinya Dijepit Dengan Jepitan yang dahsyat Fainnahu Fi ghayatilladzah Karena sesungguhnya hal itu Berada pada Puncak Kenikmatan Lilrajuli Bagi seorang laki-laki Intaha Keterangannya Sudah selesai Jadi yang kedua ini Ketika Suami itu Sudah Inzal Ketika Suami sudah Mengeluarkan mani Maka Dianjurkan Seorang istri ini Menjepit Menjepit Farjinya Pada Zakar Suaminya Kemudian Juga Dipererat Dengan Erat yang kuat Artinya Dipererat ini Dijepit Sekuat tenaga Jadi ketika Suami itu Sudah keluar mani Jepit Zakar itu Fainnahu Fi ghayatilladzah Tilirrajul Karena hal itu Berada di puncak Kenikmatan Bagi seorang suami Intaha Keterangannya Sudah Selesai Jadi pada Dua paragraf ini Ini adalah Dua peringatan Yang sangat penting Kepada Para Suami Para istri Khususnya Kepada Pengantin baru Atau yang Mau jadi pengantin Yang pertama Ingat Usahakan Kalau kalian Nanti Menikah Ya kan Ketika Jima Tidak usah Dikeluarkan Di luar Biar segera Hamil Takut nanti Malah itu adalah Ajal kamu Sudah sampai Takut nanti Kamu tidak bisa Jima lagi Akhirnya Kamu tidak punya Anak Cita-citamu Gagal Untuk Melanjutkan Generasi kamu Kemudian Yang kedua Kepada Kalian Perempuan Santriwati Ketika Besok Suami Kalian Keluar Mani Maka Jepit Sekuat Tenaga Karena Itu Adalah Kebahagiaan Terbesar Bagi Sang Suami Atau Dalam Bahasa Lain Jimak Terdahsyat Paham Ya Mohon Tetap Berfikiran Positif Tidak Usah Negatif Thinking Amalkan Ilmu Ini Bersama Pasangan Yang Halal Tidak